Salam Hotman 9-1-1 Oleh puluhan orang Bahkan ada satu pelaku Yang memarkosa Dua orang ini dalam hari yang sama Dikasih alkohol Diseret dan sebagainya Sudah pernah membuat LP Dimana ini? Tahun berapa ini? 12 Juni 2024 Sudah pernah membuat laporan polisi Tapi belum ada kemajuan Sekarang datang ke Jakarta Ke Hotman 9-1 Diantar oleh keluarganya Dan seluruh penduduk desa Mohon agar kasus ini dibuka kembali Diseret Dikasih minum alkohol Bahkan ada satu Ada pelaku ini yang memerkosa Cewek dua orang ini Dua-duanya masih dibawa umur Akhirnya kemudian Setelah setahun diperkosa Disuruh nikah dengan seseorang Melahirkan Bahkan sudah ada bayinya sekarang Salah satu pelaku Siapa tuh? Salah satu pelaku yang menikahi dia Salah satu pelaku Disuruh menikahi dia Apakah itu untuk menutupi Kasusnya? Kita tidak tahu Tapi banyak disini Sepertinya Oknum aparat desa Dan oknum pengurus dusun Yang berusaha menutupi-nutupi Ini sudah benar-benar Sudah skandal nasional Mohon segera Bapak Kapolri Kapolda Jateng Dan kami propam Segera memanggil Kapolres Pulau Rejo Ada apa ini? Ini laporan polisinya Dan mulai Juni 2024 Ini dua pelaku Korban jenis Kebetulan Bapaknya sudah meninggal Bapaknya sudah meninggal Dan kebetulan Mohon maaf Ibunya juga ada Ada Kebutuhan Khusus ada Keterbelakangan Jadi kalau bukan Bapak-bapak yang segera Bertindak Apa jadinya Hukum di negeri ini Ini adalah Korban Paterkosan Yang puluhan kali Tahuni datang ke Hotman Mohon segera Diperiksa semua Orang yang terlibat Termasuk aparat Yang tidak memberikan Perhatian Usus Memeriksa Kasus ini Salam Hotman Ini dia disulus Termasuk dari Dari mana yang datang ini? Ini dari Pulau Rejo Ini semua datang ini Dan juga ada Kuasa hukum disini Datang ke Jakarta jauh-jauh Datang ke Jakarta jauh-jauh Klien saya Bapak Prabowo Yang sudah 25 tahun Kliennya Hotman Paris Tolong begitu menjabat Kasus ini Kasih atensi Juga rekan saya Pak Dasko Wakil Ketua DPR Mohon agar Kasus ini diatensi Dan Kabit Dan juga Ketua Komisi 3 Hukum DPR Hotman Paris